Tak terima ditegur karena memutar arah sembarangan, seorang sopir angkot menusuk sopir truk di Jalan Raya Pasar Kemis, Keupatan Tanggerang, Banten. Korban kritis akibat luka tusukan di kepala. Milah detik-detik keributan antara sopir angkot dengan sopir truk di Jalan Raya Pasar Kemis, Keupatan Tanggerang, Banten. Sopir truk Widodo tiba-tiba terkapar di dekat truk miliknya dengan luka di bagian kepala sebelah kiri. Kernet truk dan sejumlah warga sempat menghadang pelaku yang akan melarikan diri menggunakan angkot. Namun pelaku berhasil kabur ke pemukiman setelah meninggalkan mobil angkotnya. Peristiwa berawa saat angkot pelaku bersama truk korban melintas beriringan di Jalan Raya Pasar Kemis, Tanggerang. Berlihat karyawan pabrik keluar, sopir angkot secara sembarangan memutar arah untuk mencari penumpang sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Sopir truk yang berada di belakangnya menegur sopir angkot sehingga keduanya terlibat adu mulut. Sopir angkot yang tidak terima kemudian mengajak dua temannya sesama sopir angkot turun dari mobil untuk menghampiri korban yang masih di dalam truk. Saat itulah korban dikeroyok tiga sopir angkot. Korban ditusuk menggunakan obeng yang dibawah salah satu sopir angkot. Yang mana kendaraan angkot memutarkan mobil, mengarah sebaliknya, namun terjadi kemacetan sehingga ditegur oleh sopir dari pada truk tersebut. Kemudian mereka adu cok-cok mulut, kemudian terjadinya keributan yang mana paku pertama melakukan penusukan. Kini ketiga sopir angkot masih dalam pengejaran polisi. Sementara korban yang kritis masih menjani perawatan intensif di Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus, menoporkan.